Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tidur yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita dengan izin Allah, dengan takdir Allah Kita kemarin sore sampai di Masjid Nabawi Setelah sebelumnya kita melaksanakan ibadah umroh di Makatil Mukarramah Dan Alhamdulillah dikasih oleh Allah takdir Sebuah perjalanan yang nikmat, sebuah perjalanan yang mudah Dan umrohnya pun insya Allah mabrur Dan Alhamdulillah saat ini pun kita berada di sebuah tempat Hotel yang tidak jauh dari Masjid Nabawi Tepatnya di depan hotel kita pintu 326 Sebuah pintu yang bersejarah yang memang saya seringkali memberikan tausiah Dan bahkan sebelumnya saya membawa jamaah kurang lebih 500 jamaah Masya Allah Dan Alhamdulillah ini adalah umroh yang eksekutif Kemarin yang lalu saya membawa 500 saat ini membawa hanya 7 saja Dan ini eksekutif luar biasa Ini adalah umroh yang plus, 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 sehingga memang tidak bisa berpisah sama sekali Pakai parfum, aromanya sama Mau ke masjid, berangkat bersama Ya, kecuali karena dipisahkan lain ini apa namanya Bukan, karena yang perempuan dengan wanita Oh, tidak boleh bersama Harus dipisahkan karena beda jenis kelamin Tadinya pengen bersama juga, ya kan Tapi memang ketentuannya harus berpisah Maka kini pun setelah dari masjid berjumpa kembali Dan mudah-mudahan keakraban ini, kebersamaan ini bukan saja kita berada Ketika kita melakukan ibadah umroh dan ibadah di Masjid Nabawi Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Dan bersama dengan Rasulullah Dan juga berada dalam barisan Rasulullah Bisa menatap, berhadapan dengan Allah langsung Terima kasih di Masjid Nabawi Kami doakan pulang mudah-mudahan jamaah yang lain bisa ikut nyusul Amin Di bitur Sina yang begitu luar biasa Dan mudah-mudahan kita doakan di bitur Sina Tambah jaya Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Payung ini sedang dibuka Bapak Ibu Karena ini sudah jam 6 pagi Kita saksikan bersama Silahkan diliput kalau ada yang punya ini ya HPnya Jadi payung ini Payung ini mengembang Di pagi hari jam 6 Ya terus nanti menguncuknya Dilipat Itu nanti jam 6 juga sore Nah seperti ini Dari depan juga banyak ini burung darah sudah mulai berdatangan Yang malam yang malam tidak ada mereka pada bersemunyi di Alhamdulillah Alhamdulillah Tetap panikmatnya ini adalah surga dunia Yang Allah turunkan Makanya disini ada yang namanya Rautof bin Riyadil Jannah Yang ada bersampingan dengan mimbar dan juga rumahnya Rasulullah SAW Sudah ada yang sempurna Ada yang masih tetap bergerak Dimana kita? Masjid Nabawi Siapa kita? Memang luar biasa Insya Allah besar Allahu Akbar Terima kasih Terima kasih.